1,2,3 Hai guys Kita mau ke grocery Tapi sebelumnya kita mau makan siang dulu Dimana Charles? Di IKEA Toko furniture Jadi kita makan furniture? Bukan Jadi di IKEA ada restorannya Dan restorannya lumayan enak Karena makanannya berasal kayak makanan rumah Jadi bersih Nah ini salah satu restoran favorit kita Udah seminggu ini kita literally setiap hari makan di IKEA Karena bersih pertama Dan harganya murah banget Kita waktu itu pesen 3 piring untuk berdua Kita pesen 3 piring untuk berdua Tapi sekarang kita motobat Ehm Kayaknya gak terlalu salah deh Ya jadi Nanti kita kasih liat makanannya gimana Betul Tapi di INDO ada sih Ada restorannya juga gak sih? Ada di INDO ada IKEA nya Hotdog berapa? Di sini hotdog cuma 1 dollar Jadi kalau mau hemat Makan siang 1 dollar Ke IKEA Kita udah di IKEA Tuh bagian furniture nya ini Sekarang kita udah di Ulis Kita mau beli grocery Buat 2-3 hari aja Gak terlalu banyak Dan ini kita lagi ada di Woolis Hotthorn Woolis Hotthorn di Glenferry Road Deket rumah aku Dan di sini selain ada Woolis Juga ada supermarket lain yang Basically ada dimana-mana Ada Coles Dan juga ada Asian Market Jadi kayak lengkap kalau misalnya di Woolis Belanjanya kurang tinggal nyebrang Karena bener-bener deket Jalan 1 menit 1 tinggi Kalau ada butuh mau masak bumbu-bumbu Asia, bumbu Indo lagi Ke Asian Market Ya udah sekarang kita mau kulis Yuk ikutin kita Tapi sebenernya mau beli jus dulu Karena super panas banget Gak kuat, ini hari ini berapa? 30 lebih Untuk gak nyampe 40 Tapi udah panas banget Jadi kita butuh jus Nah ini di Jaya Hotthorn Suka banget, daerahnya gak lengkap ya Tim? Lengkap, Coles dan Woolworths itu dua Supermarket terbesar ya Di sini Banyak dimana-mana gitu kan? Banyak dimana-mana paling gampang ditemuin Selain itu ada juga yang lain Aldi Lumayan terkenal juga tapi gak masih kalah kayak Coles sama Woolworths Atau kita panggil Woolworths to Woolies Ya Nah ini di Jaya Hotthorn Hai Tari jalan Beli jalan? Beli jalan? Beli jalan banget? Beli jalan banget Beli jalan banget Beli jalan banget Apa namanya? Fred Selamat menemukanmu Fred Selamat malam Selamat malam Kita selalu belinya di Market dibandingin di sini Karena Kalo di sini gak terlalu Fresh ya? Betul Atau kadang belum ripe gitu Belum matel Cuma kalo di fruit market lebih fresh Terus lebih segar Bener Bener Iya Dan sekarang kita mau beli apa sih? Kita mau beli Tofu Oh ya kita mau ke daerah Nah ini daerah-daerah Dan ini juga daerah bakery Tapi biasanya kita ada bakery sendiri Biasanya kita beli ya Jadi kita belinya gak di supermarket Belinya di Baker's Delight di sini ya Bener Bener Terus sekarang kita mau nyari yang Tauzen ya Tauzen di mana di sana ya? Tauzen sama tofu Sereo Oh sereo ini mau gak? Oh boleh boleh, yuk Oh boleh boleh, yuk Mana ya yang biasa kita beli Ayo yang mana Oh ini Nih Breakfast kita cukup murah Cuma 1,8 ini yang kita makan sehari-hari kalau habis berapa lama biar saya saas? harusnya seminggu dua minggu ya orang-orang ya tapi kalau kita habis... ya bener dua hari kali ya? dua hari ya tapi masih tetep murah untuk ukuran kayak breakfast ya terus disini kalau bisa kita lihat nih banyak yang kayak this one iya special sistemnya gimana Charles? jadi sistemnya itu tiap minggu diskonnya ganti-ganti kan? iya jadi kayak setiap hari Rabu dia selalu ganti diskonnya diskonnya berubah di Calls juga selalu berubah sama mereka hari Rabu juga bener jadi kalau misalnya kita mau ngecek dimana yang lebih murah misalnya kita mau beli sampo eh disini gak diskon bisa jadi di Calls diskon ya kan? aku saranin kita ngecek online katalog dulu jadi kayak gak bawa-bawa waktu kecuali kalau misalnya kalau saya deket sama ulis jadi kita bisa langsung kayak nyebrang betul cek aja dulu online liatin apa yang diskon bener baru beli nah ini sekarang kita mau beli ini ada tofu tofu makanan kesupan aku makanan kesupan aku tuh ini kayak sampo-sampo lagi ada yang diskon juga jadi banyak lagi diskon aku butuh odoh oke mana ya odoh lagi diskon gak? mana ya odoh lagi diskon gak? lagi diskon nih oh lagi diskon nih biasa kita silih yang paling murah yang mana yang lebih murah ya? nih kalo misalnya mau cari tali yang lebih murah juga kita bisa biasa ngeliat ini ya Tim ini kasih tau per 100 gramnya berapa jadi misalnya ini 2,73 per gram ini 3,16 per gram kita yang mana ya? ini aja kali ya dengan alkohol ayo nyobain ini katanya alkohol bikin gigi putih apaan? nah sekarang beli beli nasi bohongan di Indo masih susah kan kayak gini eh bisa sih kecualinya kayak pake prosesor gitu ya tapi kalo disini udah disediain semuanya udah ya kayaknya ini aja ya Tim sama susu paling ya? iya sama susu almond milk almond milk susu jadi karena aku denger-dengar susu sapi itu gak terlalu sehat lebih sehat susu almond susu soy juga sehat tapi katanya cewek atau cowok gak boleh keseringan banyak minum susu soy jadi solusinya? tapi aku makan tofu tiap hari jadi aku tidak mau memperbanyak konsumsi soy aku nah Tim, sekarang kita mau beli apa? mau beli almond milk almond milk susu almond buat sereal murah gak almond milk disini malah? kalau di Indo mahal ini lagi diskon tapi kalau disini malah di Indo ada gak sih? kamu gak pernah lihat waktu itu lagi diskon di pas balik 2 dolar, biasanya 2,5 yang kita lihat yuk sekarang kita mau beli mau kita mau lihat ke daerah fashion makanan Indonesia Indonesia lebih ke Asia sih tapi jadi Indonesia ada disitu yang enaknya disini ada kecap ABC sama mau makan apa aja tinggal pakai itu mau makan apa aja tinggal pakai itu mau makan apa aja tinggal pakai itu nah jadi disini nah jadi disini sectionnya Asian food nah dan kayak nih ada kecap ABC berapa harganya disini? 2 dolar 2 dolar 2 dolar termasuk murah ya? termasuk murah terus kalau kalian emang suka masak bumbu-bumbu pasti yang lainnya ada nah yang suka indomie tapi gak terlalu sehat jadi jangan sering di konsum disini indomie harganya 2,75 dapat 5 tapi kalau ke Asian market lebih banyak pilihan dan mungkin lebih murah jadi mungkin lebih banyak kesana nah sebenarnya kita mau kita mau lihat cabai eh kita pintu cabai juga cabai cabai nah ini nasi-nasi tapi kalau disini nasinya banyak yang kayak gini ya tim dipak gini ya dipak gini ya dipak gini jadi kita cuma tinggal microwave dan nasinya ada banyak ya ada nasi goreng ada apa nih coconut rice ada ada rasa-rasanya gitu ya ada brown rice semuanya udah dicampur-campur semuanya dicampur-campur mungkin lebih mahal dibanding beras tapi kalau mau sesuatu yang instan itu bisa dan sekarang kita dibayar saus karena kita mau lihat ini ini sampel ABC disini gak ada beli bis ya disini gak ada beli bis Chelsea waktu itu coba beli bis juga tapi ada ABC pasti enak juga ABC nya bener nah ini sekarang kita mau ke daerah makanan Shuden nih ini kita kalau Shuden mau masak biasanya yang bisa masak mungkin paling gampang paling oke juga enak pasta pasta sini cuma 1,7 1,7 ini ada yang 1 dollar yang 1 dollar juga merek home brand ya kalau ya mingguh satu merek post iya caranya cari yang merek home brand karena karena disini juga merek home brandnya itu murah tapi kualitasnya juga tetep bagus nah biasanya dulu aku beli pasta sama saus udah jadi ya kan udah jadi enak kayak restoran-restoran betul pasta rebus saus tinggal dipanasin campurin udah jadi enak mantap nah ini daerah Dips disini terkenal banget kayak bikin-bikin timplater cheese atau crackers dan biasanya mereka selalu pake Dips-Dips kayak gini ya tim jadi udah langsung enak karena biasanya crackers mereka tuh lebih tawar dibandingin kayak di Indo yang selalu yang berasa banget ya kan jadi kayak Dips-Dips gini tuh terkenal banget disini selalu dipake buat acara-acara dan bahkan orang buah kayak sempet ya pernah pake Dips Dips-nya kayak bener-bener rasanya banyak banget dari yang spicy, manis, asin, yang tawar semuanya ada nah ini sekarang aku di daerah keju-keju daerah keju ini dari sini sampai sini sini jadi emang keju disini terkenal juga ya tim biasanya orang pake Dips dan pake keju nah jadi keju dari keju yang paling mahal paling murah dari yang jenis-jenisnya udah banyak-banyak aku kurang paham yang pasti disini kalo kalian suka keju pas banget karena disini keju paling lengkap nah ini kan daerah-daerah frozen semua nih biasanya kita kalo mau hemat selalu makannya frozen kayak veggies semuanya frozen kan frozen disini enak-enak banget dan kalo mau irit banget sih aku saranin beli-beli frozen iya ada apa aja? ada sayuran ada sayur ada kentang ada dumplings gyoza ikan ya ikan kita juga frozen iya jadi kayak emang lebih murah dan rasanya sama ya iya rasanya sama dan awet panama panama betul disini juga kita ada frozen pizza dan termasuk buat makanan paling murah juga ya dulu juga waktu aku biskul ya sebelum mulai kerja juga makanannya ini cuma ini kalo diliat 5 dollar buat satu fan besar fan besar iya dan kadang-kadang ada promo bisa dapet 6 dollar dapet 2 itu bisa buat makan berapa kali tuh? 3 kali mungkin atau 4 kali kalo gak terlalu makan banyak? iya bener 5 dollar buat 4 kali kayak dim sum dim sum gitu lah nah iya ini kamu dulu juga suka makan ini paling gak amat tinggal rebus doang udah enak udah enak dibusing makan makanan kecil tinggal taro oven kalo disini semua hal yang frozen gampang iya kalo misalnya microwave kadang kayak gak terlalu sehat iya microwavenya gak terlalu sehat bisa pake oven atau di stir fry iya betul stir fry bisa di oven apapun yang kalian mau lakukan pasti bisa nah kalian kalo mau makan makanan yang fresh tapi murah langsung jadi langsung jadi ini roast chicken setiap hari mereka masakin dan cuma 10 dollar atau 9 dollar kayaknya dikul 9 dollar ya ya pilihan kecilnya bisa dipotong-potongin tapi ini ada satu potong ayam baru jadi fresh tinggal tambahin pake nasi pake kentang enak enak nugget-nugget masak-masakan fresh juga biasanya dimasakkan disini kalo kalian mau beli ini kakainya juga dilusulian ya disini iya kakainya mengeskensikan diri atau minta disini itu plastik sekarang udah bayar pasti kayak sekarang 15 cent ini nah disini kita bayar sendiri jadi harus jujur jujur kalo ga ketangkep kalo disini nyampe mobil udah otomatis pake seatbelt ga kayak di indol ya otomatis aku sih otomatis aku juga ya kan? oh iya bener ih jadi itu dia groceries kita hari ini feel free kalo mau nanya-nanya tentang groceries makanan makanan dan lain-lain see you guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih